film apalagi ini begitu meminggungkan tapi selalu saja membuat penasaran hingga tetes terakhir Hai jika kamu peminat film-film dengan jalan cerita yang membuat otak kamu ingin pecah mengikutinya flashback adalah pilihan tepat sebelum kita mulai mereview ada baiknya perhatikan layar video dengan seksama sesuatu akan muncul dalam hitungan detik enggak usah khawatir guys ini hanya selipan flashback adalah kisah seorang pria yang hidup dalam kebingungan karena obat bernama Mercury memaksa dirinya untuk menelusuri masa lalu flashback disetradari oleh Christopher McBride dan diperankan oleh Dylan O'Brien sebagai Fred alias Frederick Fitzel dan sederet bintang lainnya Fred telah menjalani kehidupan biasa pria-pria kantoran pada umumnya hingga suatu waktu dia teringat pada seorang gadis bernama Cindy sialnya ingatan-ingatan tentang Cindy begitu kuat yang membuat Fred tampak terobsesi ketika ternyata saat dia menyusuri masa lalunya tidak pernah lagi bisa bertemu dengan Cindy Fred menyadari ada yang salah dengan kehidupannya sehingga dia pun menghubungi teman-teman lamanya yang pernah satu geng saat menikmati obat Mercury bersama Cindy semasa SMA untuk membagi tentang ingatan-ingatan yaitu maka petualangan sesungguhnya pun dimulai untuk menemukan jawabannya pasti dari awal film kamu hanya mendapati adegan membosankan tapi cobalah untuk tetap Stacey di depan layar karena tidak lebih dari 10 menitan kamu akan mulai memasuki dunia Fred yang terombang ambing penggambaran film juga sangat membingungkan dan mungkin jika kamu tahu bagaimana endingnya sepertinya kamu akan melewatkan film ini begitu saja kerip-kerip ketika Fred mulai memasuki dimensi yang lain sangat menarik loh seolah-olah seperti gambaran film-film time travel kamu akan dibuat mengikuti setiap adagannya tanpa bisa sebentar saja meninggalkan film ini jadi kamu harus pause film ini ya by the way anyway baswey jika kamu pernah menonton film butterfly effect ya kurang lebihnya film ini tuh seperti itu akan banyak sekali scene loncat-loncat dengan scene yang berbeda-beda namun semua scene tampak seperti realitasnya Fred jika kamu teliti tampaknya Fred menikmati hidup di empat realitas berbeda 1 Fred dengan realitas bersama istrinya saat-saat kehilangan anaknya serta bagaimana ingatan masa lalunya bersama ibu 2 Fred dengan realitas dirinya selama di SMA bersama kawan-kawan menikmati obat Mercury 3 Fred dengan realitas bersama Cindy yang berada di antah berantah 4 Fred dengan realitas pria kantoran yang membosankan acting Dylan O'Brien juga lah yang membuat saya berusaha tetap menonton film ini karena satu-satunya aktor yang saya tahu ya di film ini ini ya cuman iya dengan track record film lainnya seperti The Maze Runner Trilogy American Assassin pada tahun 2017 dan lain sebagainya jika kamu juga pernah menonton film limitless Inception atau ya seperti sebilang tadi butterfly effect buat saya film ini adalah perpaduannya Bagaimana dengan kamu yang sudah menonton film ini mungkin bisa sedikit saja menceritakan pengalamannya di dalam komentar di bawah untuk skor sih di IMDB dari 10 ya Oke segitu aja reviewnya enggak usah banyak-banyak selamat menonton salam film-film berkualitas adios Amigos Sampai jumpamek